Tolong pindahin makamnya Mindy, kan? Mau orang-orang yang harus kamu maaf. Andi, andi. Aku cuma maaf makamnya Mindy dipindahin, May. Andiin berdiri, andiin. Aku gak bisa nil kayak gini terus. Mama kasih tau Rina kalau ayah kandungnya Rina sudah meninggal. Siapa emang namanya? Pasti yang dimaksud mama itu Roy. Karena mama mengira ayah kandung Rina adalah Roy. Kok kamu diam aja mas? Kok kamu gak ngasih tau aku? Mama aja bisa tau kenapa aku gak. Ya gak banyak anak tinggal di Matiasuan, Din. Pasti kan gak punya orang tua. Ya mama mungkin kira ini karena Rina di Matiasuan. Anak-anak di sana juga banyaknya gak punya orang tua. Yaudah nyimpulinnya orang tuanya udah meninggal. Tapi... Kenapa mama bilang ke Rina? Rina kan suka tanaman. Sama seperti ayahnya. Ya ampun mama. Mama belum begitu pasti karena dulu Roy suka tanaman. Hmm? Ya... Memang tau mungkin Rina salah dengar kali. Atau mungkin dulu ibu Panti pernah cerita ke mama. Atau gimana juga sehingga gak tau. Hmm... Aku pikir kamu memang tau mas. Lain kamu memang tutup-tutupin sama aku. Eh... Udah udah. Istirahat ya. Gak usah mikirin yang berat-berat. Iya. Udah. Hmm... Hmm... Udah apa-apa... Udah, udah, udah. Udah, udah. Hujan lagi dong. Bah, tadi kan hujannya udah redah. Lu gimana dong sama kami Nindi, mas? Besok kita kesana lagi ya, kita cek ya. Aku takut sama kami Nindi tergenang lagi mas. Iya, iya. Sekarang tidur, iya. Ayo, jangan lalu. Alhamdulillah, habis mandi seger banget. Oke. Eh, Mon. Ya udah, jangan becek kayak begitu, sorry. Tadi tuh gue tiba-tiba bete, bete banget. Makanya gue tutup laptop lu, gue cek-cabut dari situ. Parah banget lu, padahal kan dikit lagi tadi kelar. Ya, intinya kan gue udah minta maaf, gue udah jelasin semuanya. Dan gue udah bilang sama lu kan, gue bayar tiga kali lipat. Yang penting apa? Kelarin semua tugas itu, cari tau siapa udah ngebobot akun droid itu aja kok. Lagian lu masalah cintanya ribet banget sih. Gue tuh kalo mengenai perasaan emang bego banget. Nggak ngerti gue deh. Pokoknya udah lah, gue kan lagi berusaha untuk move on. Makanya tadi gue langsung cabut dari situ. Oh udah, serau lu deh. Gue gak mau ikut campur urusan lu. Yaudah, gini aja nggak? Gue kayaknya ngerjainnya di rumah gue aja. Lagian kan gue udah tau emailnya. Dan kalo misalnya ada yang gue tanya, ntar gue hubungin lu lagi gimana? Beneran kan lu kerjain. Eh, gue kenal udah lama. Ditinggalin, kalo gak dipelototin, gak ditungin, lu gak kerjain. Lu hampir orderin orang lain, gimana gak kelar-kelar. Iya, gue kerjain. Gue kerjain. Lagian gue free kok ampe lusa. Bener? Iya. Kelarin tuh penting, ntar kabarin gue. Yaudah kalo gitu gue cabut ya nggak ya? Ntar gue kabarin lu lagi, oke? Siap. Sip, thank you ya. Yuk. Ya Allah, mudah-mudahan kelar semuanya. Ya Allah, bantu Kiki ya Allah. Kiki udah belajar selama ini. Besok Kiki ujian masuk perguruan tinggi. Bantuin Kiki ya Allah. Kiki mohon. Supaya Kiki bisa kerjain soalnya dan bisa lulus. Amin. Kamu pasti bisa, Kiki. Kamu harus yakin. Kamu pasti lulus. Hei, eat slowly. Pelan-pelan makannya nanti keselok loh. Ya maaf ma. Kenapa kau buru-buru banget? Hmm. Karena aku pengen ke makamen Indy. Ya soalnya kan dua hari yang lalu kan memang hujan deret surus kan. Dan takutnya makamen Indy kebanjiran lagi. Kamu bukannya ngajar hari ini. Ngajarku tapi siang. Al. Al kamu temenin Andin kan? Ya maaf. Soalnya lagi cocek kayak begini. Makam licin. Takut jatuh. Jagain ya. Nanti dinyakain. Jagain ya. Yaudah mas. Kita jalan sekarang kali ya. 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 Ya Allah gimana ini. Kalau makam itu rusak lagi. Andin pasti suruh gue cepat-cepat pindahin makam Nindi. Ya kamu pelan-pelan. Nanti keselok. Iya mas. Udah kita jalan yuk. Ma. Aku boleh ikut gak? Nanti ya sang ya. Nanti boleh ikut. Cuacanya lagi gak bagus juga kan. Takutnya kamu kenapa-napa. Ya. Oke ma. Pintar. Ayo mas. Udah. Mas pergi dulu ya. Iya. Kamu hati-hati ya. Ya ti. Ya ti jagain nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya pak. Ma Martin kok masih belum ngabarin juga ya. Ren. Kok kamu bengong aja? Ada apa? Ini ma. Pak Martin yang kemarin itu. Oh. Katanya mau hubungin aku lagi ma. Hmm. Tapi sampai sekarang gak ada kabar. HPnya malah ngaktif lagi. Oh gitu. Oh coba kamu ke rumahnya aja. Atau ke kantornya. Siapa tau ada. Iya. Ya. Bener juga kata mama. Apa sebaiknya. Saya dateng ke tempat kerjanya Pak Martin aja ya. Hati-hati. 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 Cepat. Gue yakin, Makam Nindi pasti akan terkenang lagi seperti sebelumnya. Hujan semalam lebat banget soalnya. Andin pasti akan mendesak gue, untuk pindahin Makam Nindi. Terus gue harus jawab apa. Ya, Lord, mas. Mas. Hati-hati. Mas, ini makamian ini, Mas. Mas, makamian ini tergenang lagi, Mas. Mas, aku gak bisa, Mas, ngeliat kayak gini terus, Mas. Sakit, Mas, hati aku. Ya udah, nanti saya rapi lagi, ya. Saya buat serapi, mungkin. Apapun, aku ngasih kamu, Mas. Aku gak bisa kayak gini terus, Mas. Mas, aku mohon, Mas, sama kamu, Mas. Tolong penyemakan yang ini, ya. Mohon, Mas. Mohon, aku terus kamu, Mas. Aku cuma mau makamian ini dipilih, Mas. Hatiin berdiri, Hatiin. Aku gak bisa, ngeliat kayak gini terus. Ya Allah, apa ini saatnya Andin tahu semuanya? Apa gue bilang aja ke Andin, kalau Andin masih hidup? Tapi kalau gue bilang, Andin pasti minta bukti. Dan dia tetep minta makam ini dibongkar. Gue gak ada pilihan lain. Sepertinya Andin bener-bener harus tahu kali ini. Tidak. 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 Apapun setelah ini, Apapun itu yang terjadi. Saya minta kamu tetap sehat dan kuat Harus sehat dan kuat Paham kan? Bisa dilakuin itu Ya mas Aku janji mas, aku akan selalu sehat Mas Lebih lama boleh kan maka mainnya diri pilih ini Supaya aku tenang Terima kasih banyak Tidak memenuhi permintaan aku yang ini Ya Allah Jaga Andin saat dia tahu semuanya soal Reina Memberikan dia dan bayi dalam kandungan yang kesehatan Ya Allah Saya mohon padamu Jangan lupa like, share dan subscribe